Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang mengetahui perbedaan Suzuki R3 tipe GA, GL, dan GX Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Masuk pada sejarah mobil keluarga yang cukup laris di pasar mobil tanah air Suzuki R3, mobil dengan kapasitas memuat tujuh penumpang buatan Jepang ini Semakin hari, semakin banyak kita jumpai di jalan raya Dan itu sebagai bukti bahwa R3 memang benar-benar mobil yang cukup diminati masyarakat Indonesia Disamping harga Suzuki R3 tergolong murah, cukup menjadi salah satu mobil yang sangat nyaman untuk dikenari Setidaknya ada 3 varian atau 3 tipe yang dapat dipilih oleh konsumen Yang mana masing-masing menawarkan kelebihan yang berbeda-beda Disesuaikan dengan harga yang ditawarkannya Ya ini, Suzuki R3 tipe GA, R3 GL, dan Suzuki R3 GX Lari ketiga varian tadi, lalu dipilih mana antara Suzuki R3 GA, Suzuki R3 GL, atau Suzuki R3 GX? Pertanyaan itu tadi yang sering diajukan oleh calon konsumen yang tertarik ingin membeli mobil MPV buatan Suzuki ini Hal ini tentunya sangat manusiawi sekali Karena pihak konsumen sendiri di samping ingin harga mobil murah, namun fasilitas yang ada juga harus mumpuni Hal seperti apa perbedaan Suzuki R3 tipe GA, Suzuki R3 tipe GL, dan Suzuki R3 tipe GX? Dari ketiga tipe R3 yang dijual di Indonesia, sekilas memang memiliki penampilan yang sama Terutama penampilan pada bagian luar atau desain eksteriornya Namun, sebenarnya dari masing-masing tipe tersebut, ternyata memiliki fasilitas atau kelebihan-kelebihan yang disesuaikan dengan harga yang ditawarkannya Nah, berikut ini adalah perbedaan Suzuki R3 tipe GA, R3 tipe GL, dan R3 tipe GX Yang pertama, perbedaan bagian interior Suzuki R3 semua tipe Perbedaan yang paling mencolok dari varian Suzuki R3 semua tipe terletak pada bagian pendingin kabin atau AC Untuk Suzuki R3 tipe GL, dan juga GX sudah dibekali dengan AC double blower Sedangkan untuk Suzuki R3 GA masih menggunakan AC single blower Alasannya, kemungkinan Suzuki R3 tipe GA menghasilkan pada konsumen yang notabene sebagai pengusaha yang ingin memberikan COP pada karyawan-karyawannya Namun, meskipun demikian, R3 tipe GA ini kemungkinan menjadi pilihan yang paling cocok untuk ada dan keluarga Perbedaan lainnya, karena dari harga juga lebih mahal Untuk tipe GL dan GX, juga sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis Sedangkan R3 GA masih menggunakan transmisi manual Yang kedua, perbedaan eksterior Suzuki R3 semua tipe Untuk Suzuki R3 tipe GL, dan juga Suzuki R3 tipe GX, masing-masing sudah dibekali dengan desain luar yang begitu mewah dan menggoda Radiator grill yang dilapisi dengan akses screw menambah cantik mobil keluarga ini Lebih bagusnya lagi, untuk tipe GX, pintu belakang atau bagasi terdapat backdoor garnish, sedangkan pada tipe GL masih belum ada Selain itu, handle pintu juga sudah dilengkapi dengan chrome yang tentunya membuat tampilan menjadi lebih stylish Lebih mengkilat, cantik, dan elegan, serta berkelas Berbeda sekali dengan varian GA, yang mana gagang pintunya masih memiliki desain yang biasa dengan warna hitam yang sederhana Namun, fungsinya masih sama halnya, diterlihat pada dalam segi meke mewahnya saja Sedangkan untuk kaki-kakinya, Suzuki R3 GA masih menggunakan velg steel dengan dimensi 15 inci Sedangkan untuk tipe GL dan juga GX sudah dibekali dengan velg alloy dengan dimensi 15 inci Kesamping itu, Suzuki R3 GL dan GX sudah dipersenjatai dengan fog lamp, mock fender, dan juga turn sign lamp Yang ketiga, perbedaan sistem keamanan Suzuki R3 semua tipe Perbedaan yang paling mencolok pada sistem keamanan antara Suzuki R3 GA, GL, dan GX Terdapat pada dual SRS airbags yang berfungsi agar tidak fatal ketika terjadi benturan keras atau kecelakaan Namun, dual SRS ini hanya disematkan pada varian tertinggi saja, yaitu TPEGX Begitu juga pada tipe tertingginya sudah dilengkapi dengan sistem RAM, ABS, IBD, Anti-Lock Brick System, dan Electric Brick Distribution Yang memiliki fungsi untuk menghindari agar roda tidak terkunci ketika melakukan pengiraman mendadak ketika dipacu dalam kecepatan tinggi Yang kelima, perbedaan harga Suzuki R3 terbaru semua tipe Suzuki R3 tipe GA, AB, manual transmission yang harganya Rp 189.000.000 Suzuki R3 GL, manual transmission AB yang harganya Rp 204.100.000 Suzuki R3 GL, automatic transmission AB Rp 216.600.000 Suzuki R3 Dreza, manual transmission yang harganya Rp 230.800.000 Suzuki R3 Dreza, automatic transmission Rp 244.500.000 Suzuki R3 Dreza, GS, manual transmission Rp 237.800.000 Suzuki R3 Dreza, GS, automatic transmission yang harganya Rp 251.800.000 Suzuki R3 GX, manual transmission ABS yang harganya Rp 214.600.000 Suzuki R3 Dreza, automatic transmission ABS yang harganya Rp 227.100.000 Dari perbedaan masing-masing tipe Suzuki R3 tadi, tentunya semua sudah diukur dengan menawarkan kemampuan-kemampuan dalam segi performa, keamanan, serta kenyamanan tidak kalah menariknya dengan mobil-mobil MPV pesaing terberatnya Seperti Toyota Avanza, Tehatsu Xenia, Honda Mobilio, Nissan Levina, serta mobil-mobil keluarga lainnya Jika Anda ingin membeli Suzuki R3, Anda tinggal menyesuaikan dengan budget yang sudah dipersiapkan Meskipun budget Anda rendah, Suzuki R3 yang paling murah tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan Anda Jika memang harga murah, sesam keamanan masih belum lengkap, setidaknya Anda bisa lebih berhati-hati saat Anda mengemudikannya Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang mengetahui perbedaan Suzuki R3 tipe GA, GL, dan GX Semoga informasi ini bermanfaat, video ini bermanfaat, dan juga menambah pengetahuan Anda dan penawasan Anda And see you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax